Jutaan kendaraan setiap harinya membadati ruas jalan ibu kota dan menjadi sumber utama kemacetan serta penyumbang terbesar polusi udara. Berbagai upaya pun dilakukan untuk menurunkan kualitas udara Jakarta, salah satunya dengan menerapkan sistem ganjil genap dan mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum. Dalam upaya peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mengadakan gerakan jalan hijau. Dengan turun langsung ke jalan, pejabat BPTJ bersama siswa sekolah tinggi transportasi darat menyuarakan kepada masyarakat untuk giat berjalan kaki dan beralih menggunakan transportasi umum. Inilah kondisi polusi yang ada di Jakarta. Nah, oleh karena itu, momen ini kami gunakan supaya orang mulai menggunakan, masyarakat mulai menggunakan dengan berjalan kaki untuk dari poin-poin terdekat. Kampanye dilakukan di stasiun Sudirman dan stasiun MRT Duku Atas dengan sepanduk bertuliskan ajakan untuk berjalan kaki dan beralih ke transportasi umum serta pendekatan dan edukasi langsung dari Kepala BPTJ kepada warga yang melintas. Kepala BPTJ mensosialisasikan kepada warga dengan rutin berjalan kaki minimal 5.000 langkah setiap hari menurunkan resiko struk hingga 50%. BPTJ dalam hal ini memperkenalkan program baru yang disebut dengan jalan hijau. Kenapa jalan hijau menjadi penting? Yang pertama adalah kita ingin masyarakat menggunakan transportasi yang dimiliki oleh semua orang. Apa itu transportasi yang dimiliki oleh semua orang? Yaitu adalah transportasi yang menggunakan dengan berjalan kaki. Oleh karena itu barang transportasi ini sangat efisien, sangat mudah, sangat murah. Dengan berjalan kaki orang otomatis hidupnya akan sehat. Kementerian Kesehatan menganjurkan bahwa kita harus berjalan atau melangkah minimal sehari 5.000 langkah. Syukur-syukur bisa 7.000, apalagi bisa 10.000. BPTJ juga mengapresiasi warga yang menggunakan transportasi umum dengan membagikan souvenir. Gerakan jalan hijau ini rencananya akan digelar di seluruh Jabodetabek demi menyadarkan warga agar hidup sehat dengan menggunakan transportasi umum. Fikri Aditama, Hairudin, The ITV Terima kasih telah menonton!